Manchester United memiliki sejarah panjang dan kaya dalam merekrut pemain Argentina dimulai pada awal tahun 2000-an ketika mereka mendatangkan Juan Sebastian Veyron dari Lazio. Sang gelandang yang telah memenangkan Scudetto dan Piala UEFA bersama klub Italia tersebut disebut-sebut sebagai salah satu pemain terbaik dunia ketika itu. Namun dia kesulitan beradaptasi dengan tuntutan fisik di Premier League. Sering dikritik karena penampilannya yang nggak konsisten. Veyron pun meninggalkan United setelah dua musim bergabung dengan Chelsea untuk beberapa saat sebelum kembali ke Italia. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Penampilan mengecewakan Juan Sebastian Veyron di Old Trafford rupanya nggak menyerutkan niat Manchester United mengejar lebih banyak pemain Argentina. Pada 2004 mereka merekrut Gabriel Hensei dari Paris Saint-Germain. Hensei dengan cepat menjadi favorit baru para penggemar karena ketangguhan dan komitmennya yang mengantarnya memenangkan penghargaan gelar pemain terbaik Sir Matt Basby pada musim pertamanya. Namun hubungannya dengan United memburuk ketika dia mencoba memaksa pindah ke Liverpool pada 2007. United menghalangi upaya Hensei tersebut yang akhirnya membuat dia putar haluan ke Real Madrid. Pemain Argentina berikutnya yang bergabung dengan United adalah Carlos Tevez dengan kontrak pinjaman dua tahun dari West Ham United pada 2007. Ketika itu, Tevez menjadi protagonis ketika membantu The Hammers lolos dari degradasi berkat gol-gol dan determinasinya. Performa yang membuatnya dianggap sebagai salah satu striker terbaik Premier League kala itu. Di United, dia membangun unit yang mematikan dengan Wayne Rooney dan Cristiano Ronaldo. Mencetak 34 gol dalam 99 penampilan dan memenangkan diantaranya dua gelar Premier League, satu trofi Liga Champions, dan satu piala dunia antar klub. Namun, kisah Tevez di United tidak berakhir dengan baik lantaran pada 2009 dia memilih menyeberang ke klub rival sekota, Manchester City. Keputusan yang sangat mengejutkan dan membuatnya menjadi musuh bersama para penggemar setan merah. Satu lagi kisah buruk dengan pemain Argentina tidak membuat United kapok dengan pemain negeri Tenggo. Pada 2014, mereka memecahkan rekor transfer untuk mendatangkan Angel Di Maria dari Real Madrid dengan nilai transfer sebesar 59,7 juta pond sterling. Di Maria ketika itu baru saja memenangkan Liga Champions bersama Real Madrid dan diproyeksi menjadi pemain kunci United di bawah asuhan manajer baru, Luis Van Gaal. Memulai karirnya di United dengan cemerlang namun sayangnya tidak berlangsung lama. Pelan-pelan dia kehilangan performa dan konfidensinya. Entah itu karena cedera maupun kesulitan beradaptasi, dia juga sempat mengalami insiden perampokan di rumahnya yang dilaporkan turut mempengaruhi pesikisnya. Di Maria meninggalkan United setelah satu musim dan bergabung ke Paris Saint-Germain dengan nilai transfer 44 juta pond sterling. Sebelumnya, pada tahun yang sama ketika Di Maria bergabung, United juga merekrut Marcos Rojo dari Sporting Lisbon dengan nilai transfer 16 juta pond sterling. Rojo adalah pemain belakang versatile yang tampil mengesankan di Piala Dunia 2014 bersama Argentina. Tapi masa-masanya di United tidak berjalan dengan mulus. Rojo memang pemain berbakat tapi ternyata rentan dengan blunder dan cedera. Selama pengabdiannya di United, dia membuat 122 penampilan, mencetak 2 gol dan memenangkan 4 trofi, 1 Piala FA, 1 Piala Liga, 1 Europa League, dan 1 Community Shield. Dia meninggalkan United pada 2020 dan bergabung ke Estudiantes dengan status pinjaman sebelum setahun kemudian pindah ke Boca Juniors sebagai free agent. Pemain Argentina terakhir yang bergabung ke United sebelum 2020 adalah Sergio Romero yang tiba dengan status bebas transfer dari Sampdoria pada 2014. Romero ketika itu adalah keeper nomor 1 Argentina di Piala Dunia maupun Copa Amerika. Dia diproyeksi sebagai pelapis David De Gea yang diperkirakan bakal hengkang ke Real Madrid. Namun kepindahan De Gea pada akhirnya nggak pernah terwujud dan Romero tetap menjadi pelapisnya selama 6 tahun. Romero membuat 61 penampilan untuk United, mencatatkan 39 clean sheet dan hanya kebobolan 27 gol. Dia juga memainkan peran penting dalam kemenangan United di Europa League pada 2017. Dia meninggalkan United pada 2021 setelah kontraknya berakhir. Namun demikian hengkangnya Romero nggak membuat kisah United dengan pemain Argentina ikut berakhir. Musim lalu ada Alejandro Garnacho dan Lisandro Martinez yang menjadi penerus perwakilan Argentina di Old Trafford. Garnacho adalah winger berusia 19 tahun yang bergabung ke Akademi United dari Atletico Madrid pada Oktober 2020. Dia membuat debut di tim utama pada April 2022 pada usia 17 tahun. Pada tahun yang sama Garnacho memenangkan FA Youth Cup dan penghargaan Jimmy Murphy yang Player of the Year. Sejak awal musim 2022-2023, dia mulai bermain untuk United secara reguler, mencetak 5 gol dan 4 asis dalam 34 penampilan sepanjang musim lalu. Dia juga telah membuat debut untuk timnas Argentina dan mengantongi 2 caps. Sementara, Lisandro Martinez adalah back tengah berusia 25 tahun yang bergabung dengan United dari Ajax pada Juli 2022 dengan nilai transfer 57,37 juta pound sterling. Martinez merupakan salah satu back yang disegani di Eropa. Sebelumnya memenangkan 2 gelar Eredivisi dan 1 piala KNVB bersama Ajax. Dia juga memenangkan penghargaan pemain terbaik Ajax pada 2021-2022. Sejak musim lalu, dia menjadi benteng di lini belakang United, membentuk unit pertahanan yang solid dengan Rafael Varane dan membantu United membuat 17 clean seat musim lalu dan menjadi yang terbanyak di Premier League. Dia juga mencetak 1 gol untuk United dan menunjukkan kemampuannya yang bukan cuma jago di belakang, tapi juga bisa diandalkan dalam menyerang, terlebih dalam membangun serangan dari belakang. Di level internasional, Lisandro adalah langganan timnas sejak membuat debutnya pada Maret 2019. Memenangkan Copa America 2021, Finalissima 2022, dan Piala Dunia 2022. Di level klub, Alejandro Garnaccio dan Lisandro Martinez telah berperan penting dalam performa menjenjikan United musim lalu. Mereka juga banyak dihormati dan diapresiasi rekan setim, manajer, fans, serta para pandit berkat kemampuan, sikap, dan kepribadian mereka. Garnaccio dan Martinez bukan hanya 2 pemain Argentina biasa yang bermain untuk Manchester United. Sementara ini, mereka sangat potensial untuk menjadi 2 pemain Argentina terbaik yang pernah bermain bagi Manchester United. Mereka juga bagian dari generasi baru Argentina yang menginvasi peta kekuatan sepak bola dunia, dan kini meluaskan koneksi Argentina mereka yang berpotensi membawa United kembali ke kejayaan pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih telah menonton!